Oke oke, semoga aja jodoh aku orang yang aku kenal deh Balfir, gak mau ah namanya aneh Loh, mah kok gak bisa ditolak sih? Ya iyalah karena ada peraturan baru kalo kali ini gak boleh ada yang menolak nama jodoh mereka Jadi aku harus terima jodoh aku mah Udah, mendingan kamu terima aja deh Ren Kira-kira kapan ya aku bakal ketemu Balfir? Kakak, nama jodoh aku barusan aja muncul dan namanya Sammy Sammy, bukan ya dia itu guru bahasa Inggris kamu ya? Iya kak, guru Inggris aku yang ganteng banget itu loh, aku seneng banget dia ternyata jodoh aku Apa? Tapi kan umurnya Sammy 50 tahun, masa jodoh Rin setua itu sih? Ren, di kelas kita ada murid baru loh Murid baru? Maksud kamu apaan, man? Iya, dia katanya pindahan dari kota Jakarta dan nama dia tuh setau aku Balfir, Ren Apa? Pas banget namanya Balfir, jangan-jangan dia jodoh aku lagi Oh iya, man, sekarang dia ada di mana? Setau aku sih terakhir dia ada di lapangan belakang sekolah Yaudah, kalo gitu aku nyusul kesana dulu ya Nah, itu pasti dia kan orangnya? Ingat ya Balfir, kamu harus melakukan tugas kamu dengan benar Iya siap, Peri, saya gak bakal mengecewakan Peri kok kali ini Aku lagi ngomong sama siapa ya barusan? Hai, pasti kamu namanya Balfir kan? Kenalin nama aku, Ren Sejak kapan kamu ada di sini? Kamu gak denger pembicaraan aku tadi kan, Ren? Enggak kok, aku gak denger apa-apa tadi Untung aja kamu gak denger, kalo gak bisa berabe urusannya Kalo gitu aku pergi ke kelas dulu ya, Ren Bye, Ren Yaudah, kalo gitu nanti aku nyusul ya Bye, Balfir Tadi aku gak salah denger, Balfir lagi ngobrol sama Peri kan sebelum aku dateng Balfir lagi ngobrol sama saya tadi Kamu siapa terus? Kenapa kamu punya sayang? Yaudah jelas lah, saya adalah seorang Peri Peri? Saya peringati kamu ya, kalo sampe kamu gak menjauhi Balfir Saya akan pastikan kamu bakal metong Apa? Perisialan itu baru saja ngacem aku Liat aja aku bakal pastikan Balfir lebih pilih aku daripada Peri-Peri itu Hai Balfir, aku boleh duduk di sini kan? Boleh dong, Ren, kamu duduk aja Oh iya, aku denger bakal ada tugas kelompok fisika Kita sekelompok aja yuk Maaf banget, Ren Masalah itu aku lebih pilih sendirian aja deh di tugasnya Kamu yakin kamu mau sendirian? Setau aku, kalo kamu cuma sendirian di sekolah ini Kamu gak bakal bisa bertahan loh Soalnya pelajarannya bakal susah banget Emang, susah itu ya tugas fisikanya Yaudah deh, kalo gitu kita sekelompok ajarin kali ini Nah, gitu dong Balfir Rencana pertama buat berteman sama Balfir udah selesai Rencana selanjutnya tinggal aku pastikan dia jatuh cinta sama aku kan? Saya kan udah bilang ke kamu, kamu harus menjauhi dia Kenapa kamu masih ngobrol sama dia sih? Maaf ya Ibu Peri, tapi tulisan di atas aku jodoh aku itu Balfir Jadi aku gak mungkin ngelapasin Balfir cuma gara-gara Ibu Peri Jalan kayak kamu Apa? Kamu bilang barusan dasar manusia kurang ajar Liat aja balusan kamu nanti Hai, aku pulang Akhirnya kamu pulang, itu temen kamu udah nungguin tuh di dalam Temen aku, tapi aku gak lagi janjian sama siapa-siapa Kok ma hari ini? Katanya sih dia kelompok projek fisika kamu namanya Balfir Apa? Balfir? Iya Ren, dan dia udah nungguin kamu dari 2 jam yang lalu Tau gimana sih? Yaudah, kalo gitu aku masuk kamar dulu ya ma Bye ma Hai Balfir, kamu kenapa tiba-tiba ada di rumah aku? Maaf Ren, aku lancang kesini Aku pengen ngasih tau kamu kalo mulai hari ini Kayaknya kita udah gak bisa temenan Pasti nih, semua gara-gara perisialan yang suka ngintilin kamu itu ya? Loh, kamu tau dari mana soal peri-peri itu? Sekarang waktunya aku adu domba mereka kan Emang mereka gangguin kamu ya Ren? Ya jelas aku tau lah Balfir Soalnya kamu tau gak sejak aku ngobrol sama kamu Tuh peri-peri itu ngancem aku terus Kamu seriusan mereka ngancem kamu? Iya, mereka bilang mereka bakal ngebunuh aku Kalo aku gak jauhin kamu sekarang juga Hari kan seharusnya berbuat baik Kenapa mereka malah ngancem-ngancem mau ngebunuh kamu ya Ren? Balfir, aku takut banget Kamu bakal ngelindungin aku kan? Tenang aja kalo mereka berani ngancem-ngancem kamu lagi Aku sendiri yang bakal ngadepin mereka Jadi kamu tenang aja ya Tapi maafin aku ya karena aku gak bakal ada disini selamanya Apa? Emangnya kamu bakal pergi dari dunia ini? Iya, waktu aku di bumi tuh cuma 3 hari Habis itu aku harus balik lagi ke kayangan Ren Maafin aku ya Kalo kamu bakal pergi dari dunia ini Terus ngapain kamu datang ke dunia ini? Aku datang kesini karena Raja Peri menugaskan aku Untuk melakukan sesuatu Tugas apaan? Aku disuruh untuk menemukan manusia Yang memiliki keturunan peri Lalu aku harus membawanya kembali ke alam peri Karena kamu tau kan Tidak boleh ada keturunan peri yang hidup di dunia ini Jadi aku cuma punya waktu 3 hari Buat mencari cewek ini Tunggu-tunggu Tapi gimana caranya kamu cari satu cewek ini? Di kota ini kan ada banyak banget manusia Ketika seorang peri berulang tahun ke-16 Dia bakal dapet kekuatannya Dan pasti aku bakal mendeteksinya dari itu Kalo kamu mulai pencariannya lusa boleh gak? Tapi kan aku cuma punya waktu 3 hari Ren Soalnya besok aku ulang tahun Jadi aku mau kamu nemenin aku seharian Besok ulang tahun kamu ya? Yaudah deh kalo gitu aku bakal temenin kamu seharian Seriusan gak mau Kalo gitu kamu harus pro-pro jadi pacar aku selama sehari Dan kamu harus bantuin aku siapin festa ulang tahun aku ya Oke Ren aku janji jam 6 pagi aku bakal dateng ya Kenapa hari ini kepala aku agak enteng ya? Selamat ulang tahun yang ke-16 tahun sayang Makasih ma Oh iya ma Balfir udah dateng belum? Enggak kok temen kamu itu belum dateng sayang Belum dateng Yaudah kalo gitu mama siapin kue ulang tahun kamu dulu ya Ren Bye sayang Padahal kan dia udah janji sama aku Dia bakal nemenin aku seharian Dasar cowok Duh gue taro kacamata gue dimana sih? Coba aja kacamata gue udah ada di mata gue sekarang Loh kok kacamata gue beneran ada di mata gue sih tiba-tiba? Kenapa tiba-tiba gue dapet kekuatan ajaib Semua yang gue omong jadi kenyataan ya? Aneh banget sih Oke oke coba aku tes kali lagi kali ya Coba aja kalo mama ngasih aku hadiah ulang tahunnya mobil BMW 8 Selamat ulang tahun sayang Ini mama bawain mobil BMW buat kamu Ini ya Ren mama taro disini kuncinya Mama seriusan ngasih BMW ke aku tapi mama dapet duitnya dari mana mah? Mama juga gak tau sayang Tiba-tiba mobil itu ada di depan rumah kita dan tulisannya buat kamu Tiba-tiba ada di depan rumah? Iya Ren yaudah deh kalo gitu mama keluar dulu ya Wow menarik juga kekuatan gue Kalo gini caranya gue bisa pake kekuatan gue senak ya kan? Kalo gini caranya aku juga bisa manggil Balfir kesini kan? Coba aja kalo ada Balfir sekarang di depan aku Siap peri loh Kok aku tiba-tiba ada di rumah kamu sih Ren? Aneh ada yang gak bener Hai Balfir aku yang manggil kamu barusan Apa? Jadi kamu itu cewek itu yang dimaksud raja ya? Kalo gitu kamu harus ikut aku sekarang juga Cewek itu? Maksud kamu? Iya cewek manusia yang punya keturunan peri Makanya kamu dapet kekuatan di ulang tahun ke-16 kamu Kalo gitu kamu tinggalin semua di dunia ini abis itu ikut kekayangan sama aku ya Ren? Apa? Ikut kekayangan sama kamu? Enggak aku gak mau Aku tetep mau ada di bumi Gak bisa Ren Kamu tau kan akibatnya kalo peri tinggal di bumi kelamaan Keseimbangan di antara dunia kayangan dan bumi ini bakal hancur Tapi kan aku selama ini cuma manusia biasa Mamaku juga manusia biasa Terus kenapa aku tiba-tiba dapet keturunan peri ya? Oh iya ngomong-ngomong nama ayah kamu siapa? Masalah itu aku belum pernah nanya mama sih Kalo sampe ayah kamu itu seorang peri Aku pasti mengenali dia Karena gak banyak peri laki-laki di kayangan Yaudah kalo gitu kamu tunggu disini ya Aku bakal tanya mamaku dulu masalah ini Iya iya aku bakal tunggu disini cepetan sana Hai ma ada yang perlu aku tanyain ke mama Emangnya kamu mau nanya apa Ren? Sebenernya nama papa tuh siapa sih ma? Nama papa kamu itu bayangkara Tapi kenapa kamu tiba-tiba tanya ke mama soal ini Ren? Ya karena kata seseorang aku itu ada keturunan peri Dan mama kan bukan peri berarti papa Sebenernya papa kamu itu emang peri sayang Jadi selama ini papa tuh peri tapi mama gak ngasih tau ke aku Maafin mama ya sayang Sebenernya papa kamu itu raja peri Ren Apa? Raja peri? Iya kalo sampe dia tau mama punya anak Dia pasti bakal bawa kamu ke kayangan Makanya dari awal mama gak ngasih tau kamu Soalnya mama takut papa kamu tau Terus dia bakal bawa kamu pergi dari mama Berarti kalo papa itu raja peri Papa dong yang nyuruh Balfir turun ke bumi buat nyari aku Emang siapa yang ngasih tau kamu soal ini sayang? Mama inget gak temen aku yang kemarin dateng ke rumah ini namanya Balfir? Dia yang ngasih tau kamu soal ini berarti dia seorang peri Dong ngapain dia ada di rumah ini? Dia kesini buat jemput aku ke dunia kayangan mah Gak gak mama gak izinin kamu baru pergi ke kayangan Pokoknya kamu harus tetep tinggal di bumi Tapi mah aku suka banget sama Balfir dan aku gak mau pisah sama dia Kamu tau kan Ren waktu kamu pindah ke kayangan Kamu gak bakal bisa ngejengukin mama lagi di bumi ini Dan nanti waktu mama tua gak bakal ada orang yang rawat mama Aku tau koma tapi Gak ada tapi-tapian ya Ren Pokoknya mama gak mau kamu pergi ke kayangan Sekarang kamu usir temen kamu itu Hai Balfir Akhirnya jadi kamu udah dapet nama ayah kamu belum? Aku udah dapet kok nama ayah aku Kalo gitu ayah kasih tau aku aku jadi kepo deh sekarang Namanya dia Bayangkara Apa? Maksud kamu Raja Bayangkara? Kalo gitu kita harus membawa kamu ke kayangan sekarang Ren cepetan Tapi aku gak bisa ninggalin mama aku di rumah gitu aja sendirian Gimana kalo aku nyuruh satu peri buat temenin mama kamu? Seriusan kamu bakal ngakuin itu? Iya dong aku bakal ngakuin apapun asal kamu mau ikut sama aku ke kayangan Gimana kalo kita pergi sekarang? Yaudah kalo gitu aku setuju Yaudah kalo gitu aku bakal bikinin portalnya ya Kamu udah siap buat pergi Ren? Aku udah siap kok Bim sahabim portal terbuka Nah itu dia portalnya Itu portal kita buat pergi kesana? Iya Ren sekarang kamu pegang tangan aku dan kita bakal kesana bareng-bareng ya Ayo kita berangkat sekarang Loh kok tiba-tiba aku udah pake baju peri sih? Akhirnya kamu datang selamat datang ke dunia peri anakku Ayah? Kamu udah tau kan alasan kenapa ayah memanggil kamu kesini? Balthier belum bilang apa-apa sih Tapi aku yakin kok ayah mau bawa aku kesini karena ayah kangen sama aku kan? Sebenernya ayah membutuhkan kekuatan kamu untuk perang melawan manusia Sudah lama hidup kita tuh ditekan manusia Sekarang gantian kita yang menyerang mereka duluan Kamu setuju kan? Ayah bawa aku kesini buat perang sama manusia Iya dong sayang dan ayah yakin dengan kekuatan kamu Pasti kita bisa membinasakan semua manusia Tentunya kita bakal menyelamatkan mama kamu kok Jadi bagaimana? Apakah kamu udah siap untuk perang itu? Tentunya kita bakal